Terima kasih mendukung Bus Army Presiden 2024 Terima kasih mendukung Bus Army Presiden 2024 BKB 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 Acara Maulid Nabi Memperingati Maulid Nabi Sekalian hari Santri Nasional Juga sekalian kita deklarasi Ketua Umum kita Presiden 2024 Presiden 2024 Mendatang Harapan kami Dari teman-teman juga semuanya Bisa mendukung itu Karena Beliau lah yang menurut kami Pantas sudah untuk memimpin Indonesia ini Deklarasi ini Deklarasi ini mengatasnamakan PKB Batam atau bagaimana gitu BKB Batam dan Provinsi Provinsi Ya Kenapa deklarasi ini Jauh hari kita mulai Ya Kita Tentu Kalau kita punya keinginan Harus dari jauh-jauh hari Kita harus sudah memulainya Bukan sudah dekat-dekat hari Baru kita menyampaikan Apa Yang menjadi suatu keinginan Kita Tentu Dari mulai jauh-jauh hari Kita sudah menyampaikan Ke masyarakat Kota Batam Khususnya Dukungan ini kita berikan Selain deklarasi hari ini Dukungan apa yang kita berikan lagi Apakah setelah Sosialis ke masyarakat Atau bagaimana gitu Dukungan itu tentu Bukan hanya sekedar mendukung Mendukung itu tentu Kita segala hal yang Dimbul Menjadi kebutuhan Tentu semuanya kita dukung Mau materi Mau apa Jadi yang dibutuhkan Itu tentu Kita akan mendukung Gitu ya pak ya Harapan mungkin gitu Waktu pada kader Maupun sempatisan Maupun rakyat Kota Batam Ya harapan kami tentu Terutama Kader-kader PKB Dan NU Banon-Banon NU Muslimi Apa Muslimat NU Banser Semuanya Harapan kami Untuk bekerja keras Untuk Supaya Kertum PKB Untuk menjadi Kita usun Presiden 2024 Alhamdulillah Saya tadi Kaget juga Begitu selesai acara Maulid Langsung Disampaikan Teman-teman Ada deklarasi Sebenarnya Memang deklarasi ini Kita terhitung Lambat Di daerah lain Sudah lebih dahulu Mendeklarasikan diri mereka Masing-masing Kader PKB itu Dengan semangat yang tinggi Karena melihat peluang YMN ini Hampir di setiap Triode itu Tetap nama beliau Disitu-sebut Jadi ini Dasaannya memang Bus AMI itu Maju Atas Dukungan Sama dari kader Tentunya PKB Yang Alhamdulillah Semakin Bergerak Semakin Solid Untuk Memenangkan Seolah Jika Terus Menteri Nantinya Bener-bener Berdapat Posisi Untuk Maju itu Sebagai RI1 Kalau Harapan DPW Sendiri Untuk Seluruh DPJ Gimana Harapan DPW Tentu saya Atas nama Sekretaris Partai PKB Perfisi Puan Riau Tindak Mengurangi Rasa hormat Kepada Ketua DPW Beliau Tadi menitipkan salam Buatkan Henrik Beliau lagi di Jakarta Menuju Umrah Mayu Telepon Beliau bilang salam Buat Ketua Henrik Alhamdulillah Kita Saat ini Konsulidasi Partai Ada beberapa DPJ Yang akan Kami Selesaikan Menurut Informasi Terkini Itu Tinggal luar DPJ Kota Batam Dan Bintan Bintan juga Alhamdulillah Menurutnya Sudah mulai Ada Kita sudah beberapa kali pertanuan Tinggal kita Finalkan saja lagi Pengurusan itu Dan Batam juga Nanti insya Allah Ada beberapa yang Pengen maju Artinya PKB ini sangat Menarik Sangat seksi Sehingga Banyak yang Ingin menjadi Ketua Defisi PKB Kota Batam Kami terima kasih kepada masyarakat Kota Batam tentunya Kemudian siapa Nanti yang terpilih Itu Yang terbaik Dapat kemana Bisa bekerjasama Dengan kami Tentunya DPJ Untuk menangkan DPJ di Kota Batam Bapan Kota Batam ini Banyak lagi Mungkin ada kriteria khusus mungkin Kandidat Ke depan untuk DPJ Kandidat ada beberapa Salah satu Pak Henry Kriterianya mungkin Yang Kalau Kriteria yang Yang terlalu Neko-Neko PKB juga tidak Yang penting Siapa yang Ingin membesarkan Pakai PKB Kelas Sungguh-sungguh Pembang Re Dan Itu Tadi Harus Berjuang Bersama-sama Tidak merasakan pribadi Karena ini Berjuk Dari 前 Makanya Jauh Berita Berita Perihah